Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Siti Mumpah Inah. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama adalah model PKR 221. Model pembelajaran ini yaitu 2 tingkatan kelas, 2 mata pelajaran dalam 1 ruangan. Ilustrasinya, guru mengelola pembelajaran kelas, misalnya kelas 1 dan kelas 2 di sebuah ruangan kelas, dalam waktu yang bersamaan. Nah, kompetensi dasar dan indikator yang difokuskan pada 2 mata pelajaran yang berbeda. Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu model PKR 222. Yaitu pembelajaran 2 tingkatan kelas, dengan 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan yang berbeda. Ilustrasinya, guru mengelola pembelajaran kelas 4 dan kelas 5, misalnya, di ruangan kelas yang terpisah dalam waktu yang bersamaan. Kompetensi dan indikator difokuskan dari 2 mata pelajaran yang berbeda. Model pembelajaran berikutnya yaitu model PKR 333. Yaitu pembelajaran dengan 3 tingkatan kelas, 3 mata pelajaran, dan dalam 3 ruangan. Nah, ilustrasinya, guru mengelola pembelajaran kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, misalnya, di 3 ruangan kelas yang terpisah dalam waktu yang bersamaan. Kompetensi dasar dan indikator difokuskan dari 3 mata pelajaran yang berbeda. Ada pun peranan seorang guru PKR yaitu yang pertama sebagai perancang kulikulum, dua sebagai administrator, yang ketiga sebagai sumber informasi yang kreatif, yang keempat sebagai seorang profesional, dan yang terakhir sebagai agen pembawa perubahan. Ada pun prinsip-prinsip PKR antara lain, yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran, kemudian yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik, tiga, kontak psikologis guru dan siswa yang berkelanjutan, kemudian yang terakhir, dalam PKR ini terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Nah, itu tadi pembahasan mengenai model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.